Ya, ini Jai Adjes back Timnas Indonesia yang mendapatkan pujian atas performa impresif yang ia tunjukkan di atas lapangan saat Timnas Indonesia menghadapi Vietnam. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like-nya. Debut diterima oleh Jai Adjes. Kala Indonesia melawan Vietnam. Bukan hanya Jai Adjes, tapi Nathan Joao juga mendapatkan debutnya. Ini turning point penting bagi karir Bang Jai dan Nathan bersama Timnas Indonesia. Soal taktikal pertandingan Indonesia melawan Vietnam itu sudah kita posting ataupun sudah aku upload sebelum video ini tayang, teman-teman. Aku berharap teman-teman sudah menonton pembahasan taktikal Indonesia melawan Vietnam karena apa yang kita bahas di video sebelum ini ada korelasinya dengan topik debutnya Jai Adjes, Nathan Joao. Oke. Selesai pertandingan Indonesia menghadapi Vietnam, awak media bertanya kepada Kutsin Tayong soal penampilan dari Jai Adjes pun Nathan Joao. Kutsin Tayong mengapresiasi penampilan dari Bang Jai. Kutsin secara tegas bilang penampilannya sangat bagus. Lalu Nathan Joao, Kutsin bilang ada sedikit perlu adaptasi lagi di atas lapangan, teman-teman. Nah, memang terbukti. Dari sikap defensif, Jai Adjes sangat-sangat prima. Ada salah satu scene, teman-teman, viral di penghujung babak kedua, di mana ketenangan ditampilkan oleh Jai Adjes. Sedangkan Nathan Joao ketika ditempatkan bermain sebagai wingback sebelah kiri, dari sisi attacking timnas Indonesia, tidak begitu mempesona. Ya, aku sepakat penting bagi Nathan Joao untuk bisa beradaptasi terhadap sekuat yang ada. Ya, termasuk tactical yang diinginkan oleh Kutsin Tayong. Hal tersebut selaras juga disampaikan oleh Marcelino Ferdinand. Selesai pertandingan. Lewat sesi preskon juga, Marcelino bilang, kami pun perlu adaptasi, perlu pemahaman lagi bagaimana. Keinginan dari Jai Adjes, keinginan dari Nathan Joao. Sehingga bisa kita komparasikan, teman-teman. Ketika Nathan ada, attacking sebelah kiri timnas Indonesia tidak begitu kuat, kemudian dimasukkan Pratama Arhan, langsung ada perbedaan yang berbeda. Sehingga Pratama Arhan dari sikap attacking memberikan warna baru bagi timnas Indonesia. Ya, ini timnas Indonesia muda. Aku rasa, teman-teman, dengan rata-rata starting line up timnas Indonesia 21,3 tahun, pasti akan bisa terus berkembang. Masih panjang timnas Indonesia. Kita bicara Jai Adjes, umur 23 tahun, Nathan Joao on, 22 tahun, Hapner 20, Rafael Strike 20, Adi Satrio 22, Rizky Rido 22, kemudian Yaakob 26, Ivar 28, Marcelino 19, Witan 22, Hoki Caraka 19. Dengan situasi panjangnya, masih karir mereka bersama timnas Indonesia, aku yakin, akan banyak warna-warna baru yang akan ditampilkan oleh pemain timnas Indonesia, di masa yang akan datang. Kita bahas pertama, Jai Adjes, teman-teman. Untuk bapak pertama, dari sikap defensif, aku nggak usah meragukan lagi, bagaimana tenangnya, bagaimana cerdasnya dalam mengatur ritme permainan di atas lapangan. Dari tackle, dari challenge satu lawan satu, dari clearance, intercept, tackle, memang sangat superior Jai Adjes. Sehingga selesai pertandingan, banyak yang menasbihkan bahwasannya, Jai Adjes lah, menjadi pemain terbaik. Nah, kalau bicara defensif, dia oke. Namun, di babak pertama, kekakuan, seperti yang aku sebut di video pembahasan taktikal Indonesia melawan Vietnam, muncul terhadap tiga back timnas Indonesia, Rizky Rido, Hapner, dan termasuk Bang Zai. Aku berusaha se-objektif mungkin, teman-teman. Teman-teman, kekakuan itu pada saat lini tengah timnas Indonesia kalah ataupun sulit untuk memutarkan badan, kalah dalam arti kata itu kalah orang, teman-teman, di mana Vietnam lebih superior, kemudian Indonesia hanya menciptakan dua orang tanpa ada supporting yang begitu kuat lewat lini depan, baik itu Hoki Caraka, Witan Suleiman, ataupun Rafael Sreik. Nah, di saat itu kekakuan muncul, tidak adanya pergerakan yang dilakukan oleh tiga pemain belakang kita untuk bergerak ke depan. Nah, itu bisa menjadi perbedaan saat kita lihat pertandingan di babak kedua. Lebih fleksibel pergerakan pemain belakang timnas Indonesia. Aku pun memikirkan hal tersebut tidak terlalu bisa kita persoalkan terlalu berlebihan, teman-teman. Kalau melihat apa yang sudah ditampilkan oleh Coach Sintayung bersama timnas Indonesia, penekanannya itu bagaimana timnas Indonesia ini tidak kebobolan dulu. Itu pernah disampaikan oleh Bang ZJ juga kepada aku. Kemudian ketika sudah tidak kebobolan, ada momentum, baru di situ dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Di babak pertama, kenapa tiga back kita ini fokus ke defensif dulu? Ya, untuk mengkonsolidasi dulu, untuk memahami bagaimana permainan Vietnam. Sehingga terkesan kaku. Membuat lini tengah timnas Indonesia kita pun tidak banyak orang. Nah, di babak kedua, apalagi di laga ini penting bagi timnas Indonesia untuk bisa menang, keluarlah dari kekakuan tiga back timnas Indonesia tadi. Contohnya, kita khusus bahas J.A.J.S. lah. Dia lebih banyak akhirnya mengisi ruang-ruang kosong di sektor tengah pada saat build-up yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Ini kan selaras template permainan timnas Indonesia ini seperti timnas Indonesia kalah Jordi Amat dimainkan oleh Sintayung. Di saat timnas Indonesia di sektor tengah kesulitan, untuk bisa memenangkan areal, disitulah Jordi Amat dari posisi back masuk ke tengah untuk membantu Marcelino, Ivor Jenner, atau siapapun yang ditempatkan oleh Kutsin Tayung di sektor tengah. Nah, hal tersebut pernah ditampilkan oleh Kutsin saat menghadapi Irak. Di mana Irak membantai timnas Indonesia di kandang mereka, teman-teman. Jordi Amat memang di pertandingan tersebut tidak begitu prima. Banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemain timnas Indonesia ketika mencoba memenangkan sektor tengah. Nah, kemudian menghadapi Filipina pun, hal serupa dilakukan oleh timnas Indonesia bersama Kutsin Tayung. Jadi, pemetaan apa yang diinginkan oleh Kutsin Tayung bersama timnas Indonesia ini sebenarnya sudah jelas, teman-teman. Sebisa mungkin, kuat dulu dalam sikap defensif, sudah berkali-kali kita lakukan, teman-teman. Kemudian, ada kesempatan, ada ruang, ada celah. Di situlah dimanfaatkan oleh timnas Indonesia untuk bisa bermain fleksibel. Pergantian yang dilakukan oleh Kutsin Tayung pun kan mengarah ke sikap lebih ofensif. Lebih progresif. Lewat misalnya, Arhan tentunya sangat luar biasa. Sangat mengesalkan akhirnya bagi pendukung Vietnam melihat proses goal dari Egy Malona Fikri ke Gawang Vietnam. Kemudian, Sandy Walls yang kita bahas di video tactical Indonesia Vietnam lebih progresif. Nah, jadi di situ ada niatan yang jelas yang dilakukan oleh Kutsin Tayung bersama timnas Indonesia. Namun, kalau kita berkaca, ada satu titik yang perlu kita tunggu dari apa yang ditampilkan oleh Jai Eges di atas lapangan. Dari sikap satu lawan satu, ketenangannya, reading the game-nya, passing-passing-nya, itu nggak usah kita ragukan lagi saat apa yang dia tampilkan bersama Indonesia melawan Vietnam. Nah, perlu kita uji di pertandingan next-next-nya Indonesia. Bagaimana kecepatan yang dimiliki oleh Jai Eges saat menghadapi bola-bola daerah satu lawan satu plus speed yang dimiliki oleh lawan pun di lini depannya mempesona. Nah, karena ada kes-kes ya agak sedikit ya lamban. Pergerakan-pergerakan di beberapa momen dilakukan oleh Jai Eges. Sehingga Jai Eges menutupinya itu dengan memberikan space, beberapa langkah ke posisi pemain Vietnam yang cepat. Nggak, dia posisinya ini Jai Eges, posisinya terlalu rapat. Ketika ada niatan bola daerah dilakukan. Langsung dibaca oleh Jai Eges bahwasannya pemain Vietnam akan melakukan ataupun mengeksploitasi lewat kecepatan. Nah, jadi menutupi kekurangan mungkin kita nggak melihat di pertandingan melawan Vietnam kelambatan dari Jai Eges. Ia memiliki kemampuan reading the game yang sangat-sangat patut kita apresiasi di laga melawan Vietnam. Tentu, ini baru pertama kali ia bertanding. Ia memberikan nilai positif terhadap pandangan dari penikmat sepak bola Indonesia dan di media sosial, teman-teman, dibahasalah Bang Jai, Bang Jai, Bang Jai, Bang Jai, Bang Jai, Bang Jais. Artinya, rakyat Indonesia, fans, Indonesia, teman-teman, sudah mendapatkan orang baru, quote-unquote, dalam sikap defensif yang bisa diberi kepercayaan. Oke, kita lihat perkembangan Jai Eges bersama tim Nas Indonesia. Kemudian, Nathan Joon. Nathan Joon, kalau kita lihat karakteristik sepak bola di Asia Tenggara, banyak mengandalkan fisik serta kecepatan. Nah, Nathan, tentu iklim sepak bola Eropa yang ia rasakan, bermain lebih tektis, lebih simple. 1-2, 1-2 sentuhan. Tidak begitu banyak mengandalkan lari ataupun kecepatan. Aku bukan katakan, apa namanya, di sepak bola Eropa nggak ada lari ya. Ada juga beberapa momen banyak lari diekspos. Namun, jika kita bicara testimoni banyaknya pesepak bola yang datang ke Indonesia, Liga Indonesia ataupun kontur sepak bola Indonesia ini lari, 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 menjadi salah satu senjata yang sangat penting bagi pemain untuk bekerja di atas lapangan. Jadi, di saat bola-bola lari didapat oleh Nathan Joon, Nathan Joon sedikit belum tune in. Aku bukan bilang juga nggak bagus ya. Belum begitu bisa mengakselerasi kecepatannya. Aku pun teringat, dengan apa yang didapat, dialami oleh Stefano Beltrami, pemain PRSIP Bandung, awal-awal, ia kesulitan untuk bisa menampilkan permainan yang impresif bersama PRSIP Bandung. Kemudian muncullah sebuah statementnya di media, kalau Liga Indonesia, sepak bola Indonesia kebanyakan lari. Setelah itu, Stefano Beltrami meningkatkan intensitas permainannya. Dengan dia pun bekerja keras lebih banyak lari di atas lapangan. Yang mungkin ia merasa ketika di Eropa, permainan taktis 1-2 sentuhan tactical positional play itu menjadi dayat dayat yang harus dimiliki oleh setiap pemain di atas lapangan. Nah, jadi ada beberapa case dilakukan bola bypass, dilakukan teman-teman pemain tim nasi Indonesia ke posisi Nathan Joao, Nathan Joao pun masih kesulitan membaca ataupun mengaplikasikan pergerakannya di atas lapangan. Tentu game pertama, bukan hanya Jai Adjust, teman-teman, Nathan Joao pun tentu harus terus melakukan adaptasi untuk bisa menampilkan permainan yang terbaik. Dan aku yakin juga masih berpikiran positif tentunya aku Nathan Joao bisa lebih baik untuk ke depan-ke depannya. Ini hanya sekedar menunggu momentum juga atas keinginan atau penampilan yang ditunjukkan oleh Nathan Joao. Yang paling penting itu teman-teman, biasa di sepak bola Eropa itu permainan itu lebih taktis yang seperti aku sampaikan tadi. Jadi jangan kaget kalau misalnya kita melihat pemain itu nggak banyak lari. Karena kan mereka basic-nya di Eropa, pasti mereka pun mau ke depannya banyak lari untuk mengikuti bagaimana iklim sepak bola yang ada di Asia Tenggara ataupun khususnya di Indonesia. Oke, kita lihat ke depannya bagaimana Nathan Joao, kemudian Jai Adjust, serta beberapa pemain timnas Indonesia lainnya. Dan Kutsin Tayong juga katakan kumpulnya pemain timnas Indonesia menghadapi Vietnam di pertemuan pertama ini nggak banyak waktunya. berbeda seperti apa yang dilakukan timnas Indonesia di Piala Asia. Kan dibandingkan itu, kok merosot banget timnas Indonesia ketika di Piala Asia dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ini. Disebut oleh Kutsin Tayong karena persiapan. Ini pun semakin mempertegas teman-teman di saat sebelum-sebelumnya sudah kita bahas timnas Indonesia itu kalau misalnya sudah ada satu event turnamen besar ataupun pertandingan-pertandingan tertentu sudah selesai pertandingannya dibalikkan ke klub terus itu dikumpulkan lagi biasanya mengalami inkonsistensi ketidak paduan ketidak cepat untuk bisa menampilkan permainan terbaik di atas lapangan. Ini sering dirasakan oleh Kutsin Tayong sering dirasakan oleh Luismia memang yang akhirnya untuk bisa mengantisipasi tersebut bagaimana pemain-pemain yang rata-rata usia muda ini untuk terus mendapatkan kesempatan bermain bersama sehingga ketika mereka dibalikkan ke klub kemudian diambil ataupun dipanggil lagi ke timnas Indonesia bisa terus cepat tune in untuk menampilkan permainan yang diharapkan. Oke gimana menurut teman-teman penampilan timnas Indonesia khususnya Jai Ejes dan Nathan Joon coba silahkan tulis di kolom komentar bye selamat menikmati selamat menikmati